Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kita akan melanjutkan pada video pembelajaran yang kelima Atau bagian terakhir pada materi persamaan kuadrat Sebelumnya bagaimana kabarnya, anak-anak sekalian? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran di masa PSBB atau pandemi pada sekarang ini Baik, video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai diskriminan pada suatu persamaan kuadrat Dan mengetahui jenis akar pada persamaan kuadrat melalui nilai diskriminannya Ya baik Menentukan nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat Nah, disini terdapat rumus ABC yang kita pelajari pada video yang keempat Dimana X1 dan X2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A Nah, B kuadrat min 4 AC ini disebut dengan diskriminan Atau kita notasikan dengan D kapital Nilai diskriminan ini berfungsi untuk menentukan jumlah akar yang terdapat pada fungsi kuadrat Kemudian disini terdapat disini terdapat jenis akar persamaan kuadrat Nah, jika D lebih dari 0 Maksudnya jika nilai diskriminannya lebih dari 0 Maka memiliki dua akar real yang berbeda Akar realnya itu X1 nya itu tidak sama dengan X2 Nilai akarnya itu kan Kemudian disini ada contohnya X2 plus 5X plus 6 sama dengan 0 Kita cari terlebih dahulu Nilai A, B, dan C nya Didapat nilai A nya sama dengan 1 Nilai B nya sama dengan 5 Kita lihat dari sini Nilai C nya sama dengan 6 Nah, rumus diskriminan tadi disebutkan yaitu B kuadrat min 4 AC Kita tinggal substitusikan B kuadrat menjadi 5 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 6 B kuadrat yaitu 25 Dikurangi 4 dikali 1 dikali 6 24 25 dikurangi 26 yaitu 1 Nah, disini kan nilai D nya itu sama dengan 1 Karena D nya itu kan 1 Lebih dari 0 satu ini Maka persamaan X2 ditambah 5X ditambah 6 ini Memiliki dua akar real yang berbeda Kita buktikan Disini ada X2 plus 5X plus 6 Kita cari akarnya dengan cara pemfaktoran Tuliskan X X Bilangan berapa yang jika kita tambahkan menghasilkan 5 Dan jika kita kalikan menghasilkan 6 Itu ada plus 2 dan plus 3 Maka hasilnya ada X ditambah 2 sama dengan 0 X yang pertama yaitu min 2 Dan X ditambah 3 sama dengan 0 Nah, ini untuk X yang kedua bernilai Maaf Ini 0 Min 3 Nah, nilai X 1 dan X2 nya ini berbeda Yaitu Min 2 dan Min 3 Iya kan Tidak sama Kemudian dilanjutkan Jika D nya itu sama dengan 0 Maka memiliki dua akar real yang sama X1 sama dengan X2 Contohnya sebagai berikut Terdapat persamaan X2 ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0 Kita cari dulu nilai A, B, dan C nya Didapat nilai A, B, dan C nya Kemudian kita tuliskan Rumus diskriminannya D sama dengan B kuadrat min 4AC Disubstitusikan nilai A, B, dan C nya 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 9 36 dikurangi 36 6 sama dengan 0 Nah, karena nilai determinannya ini 0 Maka D 0 Sehingga kita tahu Jika D nya 0 Maka memiliki dua akar real yang sama Sebagai buktinya Kita gunakan Mencari akar dengan cara pemfaktoran Nah, disini kan tahu Bilangan berapa yang jika ditambahkan menghasilkan 6 Dan jika dikali menghasilkan 3 Didapat plus 3 Plus 3 Nah, dilihat disini X 1 dan X 2 nya itu bernilai sama Yaitu min 3 X ditambah 3 Sama dengan 0 X sama dengan min 3 Nah, X 1 dan X 2 nya ini Sama-sama bernilai min 3 Ini untuk buktinya Ini untuk buktinya Kemudian ada yang terakhir Jika D nya itu kurang dari 0 Maka memiliki akar tidak real dan imajiner Atau akar yang rasional Nah, apa itu imajiner Imajiner itu Dilambangkan dengan I I kecil Sama dengan akar dari negatif 1 Nah, akar dari negatif 1 ini Sama saja dengan I Atau imajiner Kemudian Contohnya sebagai berikut X kuadrat plus 2X plus 4 Sama dengan 0 Yang mana nilai A, B, dan C nya Yaitu sebagai berikut ini Kemudian Kita tulis rumus diskriminannya B kuadrat min 4AC Nilai B nya yaitu 2 2 dikuadratkan Dikurangi 4 Dikalikan 1 Dikalikan 4 2 dikuadratkan Menghasilkan 4 Dikurangi 16 Nilai diskriminannya itu Minus 12 Nah, karena Nilai determinannya Min 12 Dan min 12 ini Kurang dari 0 Sehingga persamaan tersebut Memiliki akar yang tidak real Dan imajiner Nah, untuk pembuktiannya Coba kalian kerjakan Apakah benar Akar dari persamaan ini Merupakan tidak real Dan imajiner Untuk lebih mudah Kalian bisa gunakan Rumus ABC Nilai A, B, dan C nya Sudah tahu Tinggal dimasukkan saja Substitusikan Pada rumus ABC Sekian Untuk video kali ini Nilai diskriminan ini Kita akan gunakan Pada materi selanjutnya Di Fungsi kuadrat Nah, untuk Video fungsi kuadrat Nanti akan Bapak taruh linknya Di deskripsi Untuk bagian yang pertama Terima kasih Telah menonton video kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan Tulis di kolom komentar Apabila ada yang ingin ditanyakan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih